Sahabat ODB, Anda sedang mendengarkan Renungan Penghibur Jiwa, seri Pengabdian Cinta. Nikahi yang kita cintai, cintai yang kita nikahi. Seri Renungan Penghibur Jiwa ini berjudul, Mujizat Pernikahan. Firman Tuhan di dalam Matius 19 ayat 1-8 mengatakan, Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Judea yang diseberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, Tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firmannya, Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Sahabat Udibi, ayat emas ini diambil dari Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika pendeta Hawat Sakden memimpin upacara pernikahan kami, ia menekankan bahwa kami sedang masuk dalam suatu mujizat. Kami mempercayainya, tetapi pada saat itu, kami belum memahami besarnya mujizat yang diperlukan untuk mempersatukan dua orang dalam suatu pernikahan. Setelah 20 tahun, saya sadar bahwa kehidupan pernikahan dan bukan upacara pernikahan itu yang menjadi mujizat yang sebenarnya. Siapa saja dapat menikah, tetapi hanya Allah yang dapat menciptakan kehidupan pernikahan. Menurut sebuah definisi, menikah berarti membuat dua pihak berpadu dengan bersikuku dalam kesetiaan. Bagi sejumlah pasangan, sikap bersikuku ketimbang kesetiaan menjadi ciri yang lebih tepat dalam menggambarkan hubungan pernikahan mereka. Allah punya maksud yang jauh lebih baik bagi para pasangan daripada niat yang kukuh untuk tidak bercerai. Begitu kuatnya kesatuan dalam pernikahan, sehingga dua orang yang menikah menjadi satu daging. Allah menginginkan pernikahan menjadi seperti apa yang dahulu dikehendakinya ketika dia menciptakan hawa dari Adam di dalam kejadian 2 ayat 21 sampai dengan 24. Itulah penjelasan Yesus kepada orang Farisi ketika mereka bertanya kepadanya, Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, Sebab itu, laki-laki akan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Mengikrarkan hidup Anda untuk berpadu dengan seseorang sungguh merupakan suatu tindakan iman yang membutuhkan keyakinan pada mujizat. Syukurlah ala sumber mujizat itu sendiri yang menciptakan kehidupan pernikahan. Sahabat ODB, pernikahan yang baik membutuhkan keteguhan hati untuk menikah sehidup semati. Terima kasih sudah mendengarkan Renungan Penghibur Jiwa dari Our Deliberate Ministries. Untuk berlangganan renungan kami, silakan daftarkan diri Anda melalui situs santapanrohani.org. Pelayanan ini didukung oleh persembahan kasih dari Anda yang memampukan kami untuk menyampaikan hikmat Alkitab yang mengubahkan hidup kepada lebih banyak orang. Tuhan memberkati.